Pasukan PS Palembang melakoni laga awalnya di putaran Nasional Liga 3 menghadapi persak kebumen di Stadion Kebondalem Kendal. Meski belum pernah bertemu di pertandingan resmi, pasukan PS Palembang tampil percaya diri. Hasilnya, tim asuhan Jarod mampu mencetak satu gol kemenangan lewat Aprius Fernando menit ke-46. Pelatih PS Palembang Jarod menerangkan timnya memang sempat kesulitan mengembangkan permainan. Terutama di babak pertama karena kondisi lapangan. Namun Laskar Segentar Alam mampu menerapkan strateginya dan sukses menguasai permainan di babak kedua. Selanjutnya PS Palembang akan menghadapi PS Jemberana di stadion yang sama. di laga kedua pada Kamis nanti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.